Di Indonesia, wujud rute perniagaan rempah mencakup berbagai titik yang bisa dijumpai di Indonesia dan membentuk suatu lintasan peradaban yang berkelanjutan Tak hanya Indonesia Timur yang memiliki berbagai peninggalan yang berkaitan dengan jalur rempah Jawa Tengah juga menyimpan beragam jejak perdagangan rempah yang mengundang para penikmat sejarah untuk menelusurinya Salah satu tempat yang patut kita bahas adalah Kota Pati mengingat perannya yang patut diperhitungkan dalam perdagangan rempah masa lalu sebagai pintu masuk dari wilayah timur ke wilayah daratan pedalaman Sejak-jejak peninggalan jalur rempah di Pati masih bisa kita rasakan hingga kini dalam berbagai bentuk mulai dari bangunan dan warisan berupa multikulturalisme bahkan kuliner Dalam babat sangkalaning memanah yang dikutip Raffles dalam History of Java di tahun 1511-1518 adalah masa kepangeranan Pati Di masa akhir Majapahit ini, Pati adalah wilayah penting di bawah Majapahit Peranan Pati sebagai pusat kegiatan ekonomi menjadi semakin penting Terutama di awal Kesultanan Demak Wilayah Pati di bawah Puspok Kusumo mengurus perniagaan dan penyangga pangan bagi Demak dan Jepara Pelabuhan Juwana yang termasuk salah satu titik patai utara Jawa Tempat yang perlu mendapat sorotan Pelabuhan Juwana menjadi pusat pengirman beras untuk ditukar dengan rempah dari pusat arah bagian timur Sejak peninggalan jalur rempah di Pati masih bisa kita rasakan hingga kini Dalam berbagai bentuk mulai dari bangunan dan warisan berupa multikulturalisme bahkan kuliner Adanya Desa Bendar yang diasosiasikan dengan kata bandar Turut menjadi salah satu bukti eksistensi Juwana sebagai penyokok hubungan pesisir dengan pedalaman menjadi lancar Catatan penjelajah Inggris John J. Stockdale, The Island of Java Di tahun 1774, Sungai Juwana adalah salah satu sungai besar dan paling sering dilayari di sepanjang pantai utara Jawa Dengan muara dan jalur yang bagus untuk sampai di Karesidenan Dengan kedalaman 20 kaki lebih dan lebarnya sekitar 200 kaki Sungai ini bersama sungai lain adalah jalur menuju Semarang Dari situ, sungai akan mengalir lebih jauh lagi ke pedalaman Dalam Chinese Epigraphic Materials in Indonesia, Volume 2 menyebutkan Juwana telah menjadi pelabuhan ramai pada abad 17 Karena adanya perdagangan beras, kayu, dan gula ke Batavia Dan di abad 18, Juwana, Rembang, Lasem menjadi pusat pembuatan kapal-kapal kayu di Hindia, Belanda Dari Juwana inilah, rantai ekonomi masyarakat pati berkembang dan meninggalkan berbagai budaya Seperti klenteng, bangunan ekskolonial, dan kuliner endas panjung yang kaya akan rempah Di ranah sandang, kita temukan batik bakaran yang masih menyuguhkan berbagai corak atau motif peninggalan Kerajaan Majapahit Bergeser sedikit dari Juwana ke barat, yaitu kota pati Di pati kota, banyak sekali peninggalan masa lalu yang masih berdiri megah Seperti bangunan eks rumah residen pati, eks kantor residen pati, eks gedung sosial Tatsuka Rameh, dan Masjid Baitur Rahim Gambiran Masjid Baitur Rahim Gambiran ini menjadi penanda masuknya Islam ke wilayah pati Masjid Baitur Rahim kini telah berusia lebih dari 576 tahun Ini jika dilihat dari tahun pembuatan masjid yang tertera pada prasasti, yaitu 9 Oktober 1445 Jejak-jejak peninggalan jalur rempah di pati juga masih bisa kita rasakan melalui kuliner kaya rempah khas pati Seperti nasi gandul dan soto kemiri Sama seperti indas, manjung, juwana, melica, dan ketumbar menemani bumbu lain dalam nasi gandul dan soto kemiri Pati kaya akan peninggalan jalur rempah dan perlu dilestarikan Pelestarian ini sebagai upaya untuk mempertahankan budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat Terima kasih telah menonton!